KRI di Penugoro 365 merupakan kapal perang Indonesia yang mengemban misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB atau disebut juga Misi Satgas Maritim Task Force atau MTF-28O Unifield. Ia dijadwalkan tiba di Lebanon pada 7 Januari mendatang. Kapal perang Indonesia berjenis korvet ini merupakan andalan TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dibuat oleh Schalden Naval Shipbuilding atau SNS di Friesingen, Belanda pada 2007 silam, KRI di Penugoro dilengkapi peluru kendali dan sensor elektronik yang canggih dan tergolong lengkap di kelasnya. Selain itu, KRI di Penugoro juga bertugas sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan anti-pesawat udara. KRI di Penugoro 365 memiliki karakteristik panjang 90,71 meter, lebar 13,02 meter, dan tinggi 8,75 meter. Sedangkan untuk bobotnya, kapal perang ini memiliki berat hingga 1.692 ton dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot. Sementara untuk perlengkapan senjata, kapal ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan siap tempur. Di antaranya adalah meriam otomlara kaliber 76 mm, rudal permukaan MBDA Exorcist MM40 Blok 2 dengan jarak jangkau 100 km, van rudal anti-pesawat udara MBDA Mistral. Kemudian ada juga dua unit meriam kaliber 20 mm di sisi kanan dan kiri kapal serta dek helikopter pada bagian belakang kapal. Seperti dalam misi kali ini, KRI di Penugoro membawa helikopter AS-565 MBE Panther dengan nomor lambung HS-1305 anti-kapal selam. Ditambah lagi, KRI di Penugoro 365 sudah memiliki kemampuan integrasi dari sensor maupun senjatanya, sehingga sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh United Nations. Kini kapal yang mengangkut 120 personel TNI ini telah berlayar menuju Lebanon setelah sebelumnya sempat bersandar di Batu Ampar Kota Batam, Kepulauan Riau.